Ketika itu, di barat dan di timur, Romawi dan Persi masih bergelimang dalam kegelapan jahiliah. Di Romawi masih ada sistem perbudakan, di Persi masih ada sistem rasial, ras. Grassroot itu gak boleh baca kitab suci Afista Sandinista. Agama Zoroaster kan kitabnya namanya Afista Sandinista. Kalau ada orang kecil ikut baca kitab suci itu ketahuan digunting lidahnya. Kalau itu mendengarkan digunting telinganya. Di Romawi sistem perbudakan seorang Kaisar Nero membakar 600 budak hidup-hidup. Dijadikan lampu penerang kanan-kiri jalan, dia jalan di tengahnya. Di Romawi masih senang melakukan acara besar, pesta besar bernama gladiator. Kalau kita lihat sepak bola, kalau dia gladiator. Budak dan budak diadu. Kalau sudah ada yang mati salah satunya senang sekali. Bahagia, tepuk tangan. Seperti kita lihat sepak bola kalau sudah gul itu. Itulah jahiliah Romawi. Itulah jahiliah Persi tadi. Nah, Nabi Muhammad dari Madinah ingin membangun sebuah masyarakat mutamadin. Masyarakat yang beradab. Bayangkan, dari padang pasir yang jahiliah, yang tidak mengenal baca dan tulis. Beliau tidak punya prestasi latar belakang prestasi apa-apa. Tidak pernah ikut lomba syair. Tidak pernah ikut menghadiri acara-acara besar di pasar ukaz. Tiba-tiba mengatakan, Surat apa? Ayat berapa? Cari sendiri. Kayak enak banget nanti gak mau cari ayat. Cari sendiri. Pasti Quran itu. Yang tidak mengenal baca dan tulis. Tidak pernah mengikuti aktivitas ilmiah. Ketika itu ilmiah itu artinya pelomba syair sebatas itulah. Atau menghapalkan nasab-nasab. Orang pintar waktu itu itu. Ukuran orang pintarnya orang jahiliah itu. Tiba-tiba seorang Muhammad mengatakan, Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya kebenaran ilmiah yang bisa kita terima. Kebenaran ramalan Mama Loren. Boleh benar, tapi itu kebetulan. Kebenaran wangsit. Kebenaran mimpi. Kebenaran selain kebenaran ilmiah. Boleh bisa diterima untuk pribadi. Tapi untuk sebuah standar umum, tidak bisa. Hasil mimpi, kemudian untuk standar umum membangun bangsa Indonesia. Tidak bisa itu. Kebenaran ilmiah. Mau bertani, berdagang, berbisnis, berpolitik, berpartai, bermasyarakat. Harus berdasarkan kebenaran objektivitas ilmiah, rasional, logis. Tidak bisa bangsa ini diatur dengan kebenaran hasil wangsit dari nyerorok hidul. Hasil mimpi seorang Kiai. Kalau untuk satu orang boleh. Tapi untuk sebuah bangsa tidak bisa. Saya dipesan oleh Mbak Yai. Mbak Yai katanya tadi malam mengimpi. Saya kalau membangun rumah harus madep nyangetan. Kalau kemudian mulai buka teki. Mulai pertama kali membangun pada jam sembilan. Lebih sembilan menit. Sembilan detik. Boleh kalau untuk entes sendiri. Tapi untuk sebuah pembangunan bangsa tidak bisa. Kebenaran ilmiah yang bisa kita lestarikan. Itu Quran mengatakan atau Rasulullah mengatakan itu 14 abad yang lalu. Belum ada Amerika. Belum ada Australia. Eropa belum maju. Masih belum kenal mandi Eropa waktu itu. Quran sudah mengatakan. Mari mencari kebenaran harus dengan berdasarkan logika, rasional, mantik, premis minor, premis major. Dan konklusi yang benar. Itu waliya'lamal ladhina'u tul'ilma annul haqqumin rabbi. Kalau yang ngomong dosen uwin pantas. Kalau yang ngomong Amin Haji pantas profesor. Lainnya yang ngomong orangnya juga gak bisa baca, gak bisa tulis. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Lu'ay bin Gholib bin Fihir bin Malik bin Ladur bin Kinanah bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaysa bin Salaman bin Banat bin Han. Hamel bin Qidro bin Ismail bin Ibrahim bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalah bin Akhnuh bin Ilyarad bin Mehlayil bin Kinan bin Anush bin Syed bin Adam A.S. Ini tidak pernah belajar baca tulis, tidak pernah masuk pesantren, gak pernah jadi ketua panitia seminar, gak pernah jadi moderator. Tiba-tiba mengatakan kebenaran ilmiah yang harus kita jadikan kebenaran yang abadi. Yang kita harus percayai pegangan yang menjaga abadi. Dari ayat ini kita tahu satu, tidak mungkin ini bikinan Nabi Muhammad, gak mungkin. Dua in huwa illa wahyuha. Yang kedua, umat Islam harus menjadi umat yang cerdas. Yang pegang peranan peradaban. Yang menjadi guru besar di dunia ini harus umat Islam sebenarnya. Yang ketiga, umat Islam sebenarnya.